Curhat terakhir Benny Laos Cagup malut tewas kebakaran speedboat, cerita perjuangan ibu dan kapal. Inilah curhat terakhir Benny Laos calon gubernur Maluku Utara, malut, tewas dalam kendaraan speedboat. Sebelum terbakarnya speedboat di Pulau Taliabu, Cagup Maluku Utara Benny Laos sempat curhat mengenai perjuangan ibunya dan kapal. Curhatan terakhir Benny Laos sebelum tewas dalam insiden kecelakaan speedboat seolah jadi pertanda. Pada postingannya itu, Benny Laos menceritakan perjuangan ibunya melahirkan dirinya dengan naik kapal. Pada akun Instagramnya, Benny Laos memposting kegiatannya saat kampanye di Desa Anggai, Kecamatan Obi, Halmahera Selatan. Benny Laos menceritakan perjuangan ibunya saat melahirkan dirinya. Ia melanjutkan, orang tuanya tinggal di Wayaloar setelah menikah. Kemudian saat hamil Benny Laos di usia kandungan 8 bulan, sang ibu terkena penyakit malaria. Hal itu mengharuskan sang ibunda melakukan persalinan di Ternate. Sang ibu saat itu naik kapal demi melahirkan Benny Laos. Benny Laos mengatakan, dirinya memiliki kepentingan untuk mensejahterakan masyarakat di Kecamatan Obi. Sebelumnya insiden kecelakaan speedboat terjadi di Pelabuhan Regional Bobong, Desa Bonong, Kecamatan Talibu Barat, Kabupaten Pulau Talibu, Malut, Sabtu, 12 Oktober 2024, pukul 14.10. Benny Laos meninggal dunia akibat luka bakar dan patah kaki dalam insiden itu. Kondisi speedboat terbakar di seluruh badi hingga mengakibatkan 6 orang meninggal dunia, termasuk Benny Laos. Kapolres Talibu AKBP Totok Handoyo mengatakan, speedboat yang ditumpangi Benny Laos dan rombongan sedang mengisi bahan bakar minyak, BBM. Kapolres Talibu AKBP